Presiden Federasi Sepak Bola Jerman pun ikut mengecam Ozil atas tindakannya itu. Ozil merasa otoritas sepak bola Jerman berlebihan dalam menanggapi kontroversi ini. Ia merasa telah mendapat perlakuan diskriminasi oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Ozil juga sempat mendapat ejekan dan ancaman dari penggemar timnas Jerman. Bahkan fans menganggap Ozil sebagai penyebab atas kegagalan timnas Jerman di Piala Dunia 2018. Segala perlakuan tidak mengenakan itu yang membuat Ozil tak lagi mau bermain untuk timnas Jerman. Ozil sempat merespon bahwa berfoto dengan Presiden Erdogan bukan tentang politik atau pemilu. Ozil hanya menghormati jabatan tertinggi negara dari keluarganya. Kita ketahui Ozil juga memiliki darah Turki dari kakek dan neneknya. Tapi Nasi sudah menjadi bubur. Ozil terlanjur sakit hati dan ia merasa sudah tak diinginkan oleh publik Jerman. Ozil merasa mereka telah melupakan jasa-jasa Ozil di timnas Jerman sejak 2009 silam. Praktis setelah momen pengunduran diri itu, banyak pihak yang speak up dan berpendapat soal keputusan yang diambil oleh Ozil. Ada yang mendukung, namun ada juga yang malah membeberkan fakta-fakta lain bahwa Ozil memang pribadi yang toksik dan terkadang jadi sumber masalah. Permasalahan Ozil dengan sepak bola Jerman memancing Uli Hone selaku Presiden Klub Bayern München untuk berkomentar. Dikutip dari Sportbilt, ia berkata, Ozil tak serius dalam bermain bola dalam bertahun-tahun. Ia hanya melakukan umpan silan. Bahkan Uli mengklaim bahwa Ozil sudah lama tak mencatatkan tackle sukses, yang berarti bahwa Ozil jarang berlari untuk merebut bola. Setiap kali kami bermain melawan Arsenal, kami mengeksploitasi ruang di mana ia bermain, karena kami tahu dia adalah titik lemah di squad Arsenal. Alhasil, seperti yang kita tahu sekarang, Arsenal kerap menjadi lumbung gol bagi The Bavarian apabila mereka bertemu di kompetisi Eropa. Pernyataan tersebut setelah tiga uang dengan pendapat dari legenda Arsenal, Thierry Ongry. Ia sejatinya pernah mengaku sebagai penggemar dari pemain kidal ini. Ongry mengakui bahwa saat performanya sedang bagus, penampilannya hampir tak terbendung. Namun ketika Ozil bermain dengan jersey Arsenal, terkadang performanya di lapangan tidak memenuhi standar klub. Hal itu karena menurut Ongry, Ozil belum cukup keras dalam berusaha di tempat latihan. Gajinya yang sangat tinggi malah jadi bumerang tersendiri bagi Ozil. Para fans menyebutnya sebagai pemain pemalas yang hanya makan gaji buta. Lantaran performa yang ia tunjukkan tak mencerminkan jumlah gajinya yang mencapai 350 ribu euro per minggu.